Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara mendaftar monetisasi YouTube langkah demi langkah, kemudian syarat mendaftar, dan saya akan membagikan trik supaya pengajuan kita cepat diterima tanpa nunggu lama. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Solusi Creator. Channel yang secara khusus membahas tentang ide konten, tips, dan trik seputar YouTube. Bagi teman-teman yang channelnya semakin berkembang dan sudah monetisasi dari mempraktekan video-video di channel ini, saya ucapkan selamat. Dan bagi teman-teman yang masih baru, semoga bisa segera menyusul. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan ide-ide baru, tips, dan update informasi penting selanjutnya. Saya akan mendaftarkan channel Solusi Creator ini sekalian buat praktek. Sekaligus sebagai bukti bahwa semua materi yang saya sampaikan di channel ini bukan hanya omong kosong belaka, melainkan sudah saya uji dengan mempraktekannya secara langsung. Sekedar informasi, channel Solusi Creator ini adalah salah satu channel saya, dan saya masih punya banyak channel-channel yang lain lagi. Dan channel-channel saya yang lain itu sudah diterima monetisasi semua. Sebelum mendaftar monetisasi, channel kita harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Info resmi dari Youtube syarat untuk monetisasi itu ada tujuh, teman-teman. Antara lain seperti yang terlihat di sini. Dan saya sudah membuatkan videonya tentang syarat monetisasi ini di video yang ini ya, teman-teman. Thumbnailnya yang ini. Saya sudah menjelaskan panjang lebar dan lebih detail apa saja syarat untuk monetisasi. Jika teman-teman belum menonton, teman-teman bisa menonton dulu videonya ya. Nah, kabar baiknya untuk bisa mulai mendaftar monetisasi, kita hanya perlu menuhi 4 syarat saja. Yang mana keempat syarat ini tercantum di menu monetisasi Youtube Studio, teman-teman. Jadi, pastikan teman-teman sudah memenuhi keempat syarat ini ya. Jika sudah, langsung bisa klik daftar sekarang. Oke, dalam contoh ini, saya akan langsung mempraktekkan mendaftar monetisasi dengan mendaftarkan channel Solusi Creator ini ya, teman-teman. Hari ini, tanggal 20 November. Pada saat video ini dibuat, itu tanggal 20 November. Dan saya akan mengajukan monetisasi channel Solusi Creator ini pada tanggal 20 November ini, teman-teman. Oke, saya ulang lagi pelan-pelan ya. Pertama-tama, silakan teman-teman login ke Youtube Studio terlebih dahulu. Bisa menggunakan HP, bisa juga menggunakan laptop atau komputer. Tapi dalam contoh ini, saya menggunakan HP. Dan pastikan, teman-teman, login menggunakan channel yang ingin didaftarkan. Dalam contoh ini, saya menggunakan channel Solusi Creator. Selanjutnya, di menu sebelah kiri, teman-teman, pilih menu monetisasi yang gambar dolar ini. Klik saja. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Yang mana keempat syarat di sini akan tertulis semua syarat utama untuk bisa memulai proses pendaftaran. Di sini, channel Solusi Creator ini sudah terpenuhi semua. Mulai dari subscriber, jam tayang, verifikasi, nol teguran, ini sudah terpenuhi semua. Selanjutnya, klik daftar sekarang. Jadi, untuk keseluruhan proses pendaftaran monetisasi ini dilakukan melalui Youtube Creator Studio, teman-teman. Dan untuk mendaftar ini, prosesnya ada tiga langkah. Ada langkah satu, langkah dua, dan langkah tiga. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama dulu ya, teman-teman. Untuk langkah pertama ini, kita hanya diminta untuk membaca persyaratan dan menyetujuinya. Klik saja, mulai di sini. Kemudian scroll sampai ke paragraf terakhir. Selanjutnya, centang kedua kotak ini ya. Checklist keduanya, seperti ini. Nah, selanjutnya, klik setujui persyaratan. Tunggu beberapa saat. Nah, selanjutnya di sini akan ada keterangan selesai. Artinya, untuk langkah satu kita sudah selesai. Cukup gampang ya untuk langkah satu. Selanjutnya, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu mendaftarkan ke Google AdSense. Untuk langkah yang kedua ini, kita diminta untuk menautkan channel YouTube kita dengan akun AdSense kita. Jika teman-teman sudah memiliki akun AdSense, teman-teman bisa tinggal menautkan saja. Apabila belum punya akun AdSense, teman-teman harus mendaftar akun AdSense terlebih dahulu. Jadi, ada perbedaan ya, teman-teman. Jika sudah punya akun, tinggal menautkan saja. Jika belum punya, maka harus mendaftar akun AdSense baru. Langsung saja klik mulai di sini, seperti ini. Selanjutnya, di sini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih, teman-teman ya. Apakah sudah Anda memiliki akun AdSense? Kita pilih salah satu. Jika teman-teman sudah memiliki akun AdSense sebelumnya, pilih ya, saya sudah memiliki akun. Jika belum, pilih tidak, saya tidak memiliki akun. Jadi, dua ini saja pilihannya. Dan perlu diingat bahwa kita hanya boleh membuat satu akun AdSense saja. Jadi, satu orang itu satu AdSense ya, tidak boleh lebih. Karena, kalau misalkan kita membuat akun AdSense dengan nama yang sama, itu akan terdeteksi oleh YouTube dan itu akan bermasalah nantinya. Setelah klik lanjutkan, maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk memilih akun Gmail yang ingin teman-teman gunakan sebagai akun AdSense. Jadi, silakan pilih akun Gmail yang ingin digunakan sebagai akun AdSense. Di halaman selanjutnya, di sini ada URL situs Anda. Ini biasanya terisi otomatis ya, teman-teman. Ini adalah link channel YouTube yang kita daftarkan monetisasi. Kemudian, dapatkan lebih banyak manfaat. Ini pilih yang atas. Ya, kirimi saya saran bantuan. Kemudian, untuk negara, pilih negara Indonesia. Selanjutnya, scroll ke bawah lagi. Nah, ini negara Indonesia ya. Lalu, scroll ke halaman yang paling bawah. Di sini, teman-teman silakan centang persetujuan. Centang saja. Ya, saya telah membaca dan menyetujui perjanjian. Selanjutnya, klik buat akun di sini. Nah, selanjutnya, teman-teman akan dibawa ke halaman Google AdSense seperti ini. Untuk jenis akun, pilih perorangan. Kemudian, isikan nama asli sesuai KTP. Baris alamat 1, ini alamat sesuai KTP ya. Baris alamat 2, ini digunakan ketika baris alamat 1 tidak muat. Itu bisa diisikan di baris alamat 2. Jadi, bukan alamat yang berbeda ya. Antara baris alamat 1 dan alamat 2 ini adalah alamat yang sama. Selanjutnya, isikan kota, provinsi, kode pos, dan nomor telepon. Jika sudah, klik kirim. Tunggu beberapa saat, nanti teman-teman akan dialihkan ke YouTube Studio lagi. Jika sudah disetujui, maka di sini nanti statusnya berubah menjadi selesai. Seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Selesai. Dan ketika langkah 2 ini statusnya sudah berubah menjadi selesai, kita sudah tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Karena YouTube akan secara otomatis memproses langkah yang ketiga, yaitu mereview channel kita. Sekali lagi, setelah langkah 2 statusnya berubah menjadi selesai, kita sudah tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Dan untuk langkah yang ketiga, ini akan diproses secara otomatis oleh YouTube. Kita tinggal menunggu hasil saja. Oke, sampai pada tahap ini, proses pendaftaran monetisasi sudah selesai, dan kita tinggal menunggu hasil review, ya, di langkah yang ketiga ini, selama beberapa hari ke depan. Dan nanti pihak YouTube akan memberitahu kita melalui email, dan melalui YouTube Creator Studio. Apakah pengajuan monetisasi channel kita ini diterima atau tidak. Sebelum teman-teman mengajukan pendaftaran monetisasi, teman-teman harus paham beberapa hal, supaya pengajuan monetnya cepat diterima. Ada beberapa poin yang dijadikan pertimbangan oleh pihak YouTube dalam melakukan review sebuah channel, apakah sebuah channel tersebut layak atau tidak untuk diterima. Poin-poin tersebut antara lain, tema utama channel kita, kemudian video yang paling sering ditonton, video terbaru, dan seterusnya. Jadi, dengan adanya kriteria penilaian YouTube seperti ini, teman-teman harus memastikan bahwa semua video di channel teman-teman terkait dengan poin-poin ini, pastikan tidak ada pelanggaran sama sekali ya. Misalkan dari tema, temanya itu bukan tentang tema-tema yang dilarang. Kemudian untuk video yang paling sering ditonton, ini tidak ada pelanggaran hak cipta, video terbaru juga sama. Jadi, sekali lagi, pastikan video-video yang paling ramai dan video-video terbaru milik teman-teman semuanya sudah aman. Baru selanjutnya, teman-teman bisa mengirimkan pesan ke pihak YouTube. Caranya, teman-teman buka pusat bantuan YouTube, kemudian pilih bagian komunitas. Untuk link yang mengarah ke halaman ini, juga sudah saya sertakan di deskripsi. Jadi, teman-teman bisa langsung kunjungi linknya yang ada di deskripsi. Selanjutnya, di kolom yang atas ini, yang bertanyalah kepada kami, teman-teman bisa isikan request monetisasi channel YouTube. Seperti ini ya, disamakan persis seperti ini. Selanjutnya, kolom yang dibawahnya, yang tambahkan detail ini, teman-teman bisa menggunakan format seperti yang saya contohkan di sini ya. Nanti teman-teman pause dulu videonya, kemudian disalin untuk kalimatnya. Nah, di sini yang perlu teman-teman ganti adalah nama channelnya, kemudian URL channelnya. Selanjutnya, dilanjutkan dengan bahasa seperti ini. Saya baru saja mengajukan permohonan monetisasi, tolong segera direview. Terima kasih YouTube. Seperti itu ya. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya, gimana sih cara melihat URL channel YouTube kita? Caranya, silakan teman-teman buka YouTube Creator Studio Desktop ya. Kemudian di menu sebelah kiri, pilih yang penyesuaian ini. Selanjutnya, pilih yang info dasar. Nah, kemudian scroll ke bawah, nanti di sini ada URL channel. Teman-teman bisa langsung copy saja di sini, dengan mengklik tombol copy di sini ya. Selanjutnya, nanti dipastikan di kolom pesan pusat bantuan YouTube di sini. Selanjutnya, di kategori, teman-teman pilih yang monetisasi melalui ads. Lalu klik berikutnya. Nah, di sini, pilih deskripsi terbaik. Nah, ini pilih yang lainnya saja. Seperti ini. Kemudian klik langkah berikutnya. Kemudian di sini ada beberapa opsi. Teman-teman pilih yang paling atas. Proses request monetisasi channel YouTube. Seperti ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sampai tahap ini, proses request monetisasi sudah selesai. Dan selanjutnya, kita tinggal menunggu saja, teman-teman, untuk mendapatkan balasan email dari YouTube. Oke, untuk sementara, videonya saya pause dulu ya, teman-teman. Dan akan saya lanjutkan kembali, ketika proses monetisasi channel solusi kreator ini sudah berhasil. Taraaa. Alhamdulillah, teman-teman, channel solusi kreator akhirnya diterima monet. Nah, jadi ketika kita sudah diterima monetisasi, nanti akan ada pemberitahuan melalui email, teman-teman ya. Seperti ini, selamat Anda telah disetujui untuk bergabung dalam program partner YouTube. Selamat channel YouTube Anda, solusi kreator, sudah diterima untuk bergabung dalam program partner YouTube. Dan kini dapat monetisasi di YouTube. Kemarin saya pengajuan tanggal 20, teman-teman ya. Dan sekarang tanggal 23 November. Jadi kurang lebih 3 hari. Pengajuan monetisasi channel solusi kreator ini berhasil diterima. Nanti teman-teman, jika channel yang sudah diterima, maka juga akan mendapatkan notifikasi melalui email seperti ini. Dan ini adalah yang kesekian kalinya. Saya mendaftar sebagai YouTube partner program, dan semua channel-channel saya itu diterima monetisasi, teman-teman. Ya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah support channel ini. Semoga channel solusi kreator ini kedepannya bisa terus memberikan manfaat dan informasi-informasi yang penting untuk teman-teman semua. Selain notifikasi melalui email, nanti kita juga akan mendapatkan pemberitahuan melalui YouTube Creator Studio. Seperti ini teman-teman. Solusi kreator, anda kini menjadi partner YouTube. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui apakah channel kita sudah monetisasi dan sudah bisa mulai menghasilkan? Nah, untuk mengetahunya, kita bisa login ke YouTube Studio. Kemudian teman-teman bisa pergi ke menu sebelah kiri yang icon dolar ya. Menu monetisasi. Nah, yang ini ya, gambar dolar ini, klik saja. Nah, maka nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Jika masih belum monetisasi, tampilannya seperti ini. Ini dalam proses pengajuan. Dan seperti ini, ini belum proses pengajuan. Paham ya teman-teman ya, bedanya ya. Kita juga bisa melihatnya di menu upload. Sini ya, klik saja. Nah, maka nanti di sebelah kanan ini ada menu baru. Namanya monetisasi seperti ini teman-teman. Nah, ini masih non aktif semua ya teman-teman ya, karena masih baru di titik ma. Untuk mengaktifkannya, kita tinggal klik saja ini, kemudian seperti ini ya, cara mengaktifkannya. Nah, kemudian pilih yang aktif. Kemudian simpan. Maka jika sudah diaktifkan, kita sudah bisa menghasilkan dari video yang telah ditonton. Begitu ya. Jadi sekali lagi, ketika kita sudah diterima monetisasi, di menu monetisasi ini, masing-masing video itu masih non aktif. Untuk monetisasinya, kita harus mengaktifkannya secara manual. Selanjutnya, kita juga bisa men setting atau mengatur iklan yang tampil di setiap video, terutama yang durasi lebih dari 8 menit seperti ini. Kita bisa menentukan berapa jumlah iklan yang tayang di setiap video, khusus video yang durasi lebih dari 8 menit. Caranya nanti tinggal klik saja, kemudian klik icon dolar ini. Nah, untuk pembahasan bagaimana cara men setting iklan supaya pendapatan kita bisa lebih maksimal, nanti akan saya bahas di video selanjutnya, teman-teman. Paham ya, teman-teman ya? Nanti apabila ada yang tidak paham atau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan ide-ide terbaru, tips dan update informasi penting selanjutnya. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.